Warga Jakarta sempat dihebohkan sebuah video butiran putih mirip salju yang mengguyur sepanjang ruas Jalan Sudirman, Jakarta Selatan. Namun butiran putih tersebut ternyata hanya hamparan busa. Sisa-sisa hamparan busa putih terlihat di ruas Jalan Sudirman, Sabtu 6 Mei 2017. Meski sempat menghebohkan dunia maya, hamparan busa ini tidak mengganggu arus lalu lintas di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Menurut warga, hamparan busa ini terlihat di jalur cepat setelah hujan deras mengguyur kawasan Sudirman. Sementara, menurut pengelola proyek MRT, busa putih yang mirip salju itu merupakan material sisa proyek MRT. Banyakkah di busa putih? Ya, sampai hujan berhenti, berhenti yang pertama, sampai kecil yang pertama itu sudah habis. Tapi di jalur motor nggak ya? Jalur lambat nggak? Jalur lambat nggak? Jalur cepat aja? Iya, tapi kan ngalir. Kalau ngalir, setelah ngalir, ya jalur lambat juga. Ini sering nggak sih, Bang? Kayak gini, Bang? Ah, baru. Baru kayak gini ya? Iya. Busa putih yang berceceran di kawasan Jendral Sudirman, Jakarta ternyata busa yang tumpah dari proyek MRT. Kecerobohan salah seorang karyawan MRT menjadi salah satu penyebab busa itu mengalir ke permukaan tanah. Berdasarkan informasi dari akun Twitter resmi MRT Jakarta, busa tersebut merupakan cairan sejenis sabun sebagai pelicin untuk melunakan tanah saat proses pengeboran terowongan. Busa itu merupakan material sisa yang masih tersimpan di lokasi proyek MRT, patung pemuda. MRT Jakarta juga mengklarifikasi cairan yang menimbulkan busa di kawasan Ratu Plaza kemarin sore terjadi karena seorang karyawan membuka tangki tempat cairan tersebut disimpan. Namun, karyawan itu lupa untuk menutup kembali. Imbasnya, cairan tersebut mengalir dan menimbulkan busa sepanjang 200 meter. Tim Liputan, Berita 1.